Pemerintah akhirnya mengizinkan sebanyak 37 kapal bermuatan batubara untuk melakukan ekspor. Loading batubara ini dilakukan pada 12 Januari dan sudah dibayarkan oleh pihak pembeli. Hal ini menjadi angin segar bagi industri bahwa pemerintah telah membuka keran ekspor secara bertahap. Meski sejatinya larangan ekspor belum sepenuhnya dicabut. Ada beberapa alasan yang membuat pemerintah memberikan izin ekspor. Yang pertama, kondisi stok batubara perusahaan listrik negara cukup aman. PLN melaporkan status stok batubara di PLTU saat ini berada dalam angka minimal 15 hari operasional atau untuk PLTU berjarak jauh dan kritis di angka 20 hari operasional. Alasan kedua, untuk menghindari risiko kebakaran pada batubara yang telah diloding. Kedepan pemerintah menegaskan, bagi perusahaan batubara yang hendak melakukan ekspor wajib memenuhi syarat, yakni telah memenuhi kontrak domestik market obligation 100% pada tahun 2021. Perusahaan juga harus siap mendapatkan denda bila belum memenuhi ketentuan DMO. Perusahaan yang spesifikasi batubaranya tidak sesuai dengan spesifikasi batubara PLN atau tidak memiliki kontrak dengan PLN pada 2021 juga akan dikenakan denda. Terima kasih telah menonton!